Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya itu Mau memberikan suatu penjelasan Bahwasannya Tahun depan Tahun 2024 Adalah tahun-tahun puncak Apa maksudnya tahun-tahun puncak? Dimana tahun depan Tahun 2024-2025 Adalah tahun-tahun puncaknya gorok-gorok Kalian mengira gak? Segala fenomena kejadian Yang saat-saat ini melanda di seluruh bulan dunia Sebenarnya itu semua untuk mempersiapkan Tahun-tahun depan Karena Ibaratnya Ibaratnya Kalau seumpamanya bumi itu Ada pusaran besar Lalu pusaran itu ditutup dengan suatu senjata yaitu keris Keris yang ditancapkan di dalam bumi Tancap keris besar Besarnya satu pulau Tancapkan di bumi Lalu keris itu Ketika keris itu mau dicabut Tentunya akan membentuk retakan-retakan di seluruh bulan dunia Maka dari itu di bulan-bulan dunia Terjadi gempa-gempa yang menyebabkan retakan-retakan Untuk merenggangkan Merenggangkan Bagian keris ini Supaya keris ini bisa dicabut Jadi gempa-gempa yang membentuk retakan-retakan di dunia itu Untuk merenggangkan Lokasi keris ini ditancapkan Supaya bisa dicabut Kalian tahu nggak Kenapa pulau Jawa Strukturnya itu seperti keris Dan kenapa pulau Jawa Strukturnya juga membentuk seperti kapal Ada rahasia besar Yang tersembunyi di pulau Jawa Dimana pulau Jawa ini adalah Pulau-pulau yang legendaris dan misterius Karena konon Dulu pulau Jawa tidak diambah oleh manusia Dulu pulau Jawa ini bukanlah tempatnya para manusia Pulau Jawa ini dihuni oleh penguasa Yang ada di pulau Jawa Dimana pulau Jawa ini Terbentuk secara tiba-tiba Jadi pulau Jawa itu terbentuk secara tiba-tiba Dimana pulau Jawa itu menyimpan buahnya sekali misteri Contohnya dulu sebelum pulau Jawa disinggahi oleh manusia Banyak sekali manusia berdatangan di pulau Jawa Tapi semua manusia yang berdatangan di pulau Jawa Semuanya mati Pulau Jawa ini adalah pulau pusatnya bumi Pulau Jawa disinggahi oleh manusia Punjering bumi Punjering bumi Tengah-tengahnya bumi Pusarnya bumi Pusatnya bumi Intinya bumi Ternyata secara super natural teman indigo saya itu berkata kepada saya Teman indigo saya dia itu bilang bahwasannya pulau Jawa itu sebenarnya adalah pembentukan pusaka Jadi sebenarnya pulau Jawa ini itu pusaka Bukan pulau Dimana pulau Jawa ini terbentuk secara tiba-tiba Karena sebenarnya pulau ini adalah pusaka Teman saya juga bilang bahwasannya pulau Jawa ini nanti akan menjadi pusat perhatian Pulau Jawa ini akan menjadi awal dari pergantian zaman Teman indigo saya itu keren banget loh Teman indigo saya itu bisa tahu banyak hal Bahkan teman indigo saya itu bilang Di tahun depan 2024-2025 Adalah puncaknya goro-goro di Nusantara Terutama di pulau Jawa Dan tahun depan akan terjadi tragedi luar biasa Teman indigo saya itu sudah menerangkan banyak hal kepada saya Akan terjadi tragedi luar biasa Yang akan mengakibatkan lenyapnya Nusantara hilangnya Indonesia Dimana setelah tragedi luar biasa Akan ada gas beracun atau gas hitam Yang membumbung tinggi Teman indigo saya itu punya penglihatan Teman indigo saya itu punya penglihatan Indonesia Nusantara ini Ini menjadi api Api yang bergulat-gulat di Nusantara Terutama di Tanah Jawa ini Ada api yang menyala-nyala Yang bergulat-gulat dari ke dalam bumi Itu kelihatan bergulat-gulat Lalu ada Awan hitam Atau gas hitam Membumbung itu seperti gelombung besar Seperti gelombung besar membumbung Lalu naik ke angkasa Setelah naik ke angkasa itu pecah Meletus Buar langsung Nyebar di seluruh belahan dunia Dan seluruh belahan dunia itu menjadi gelap kulit Karena gas beracun awan hitam itu Sehingga seluruh bumi terkena dampak Dari apa yang terjadi di Indonesia Dan setelah melihat pergulatan api dari dalam bumi Indonesia itu hilang Hilang dari peradaban Tidak ada lagi Indonesia Penglihatan teman saya itu luar biasa lho Lalu Setelah melihat Gulatan api dan Apa ditam dan Meletus di angkasa itu Terdapat burung-burung merpati Yang mengelilingi Nusantara Ada burung merpati itu mengelilingi Nusantara Jadi seluruh Indonesia itu dikelilingi burung merpati Padahal burung merpati itu pertanda roh kudus Kebangkitan roh kudus Teman saya itu punya penglihatan yang luar biasa Bahwasannya tanah Indonesia Tanah Nusantara Adalah tanah perjanjian Tanah Nusantara ini Adalah tanah perjanjian Tanah kanaan Dimana di Nusantara ini Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan Di Nusantara ini Kebesaran Tuhan akan dinyatakan Kedahsyatan Tuhan akan dinyatakan Kita itu sebagai rakyat Indonesia Sebagai rakyat Nusantara Kita itu bersyukur lho Kita ada di tanah perjanjian Tanah yang luar biasa Tanah yang sangat subur Dan kamu tau gak Penglihatan teman saya itu Teman saya Setelah kejadian Indonesia hangus Seluruh dunia itu gelap kulita Negara-negara di belahan dunia Mengalami krisis Mengalami krisis Dampaknya itu global Itu sangat luar biasa menurut saya Dan teman saya itu Wah sungguh takjub Dengan kelihatan dia Dan jangan lupa Dukung terus Dengan klik like Dan subscribe Video ini Terima kasih telah menonton!